Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa 75 tahun Indonesia merdeka sudah 70 lah koda. Indonesia ada 7 presiden yang telah memimpin Indonesia sepanjang 75 tahun ini. Beda presiden beda pula gaya kepemimpinannya. Mulai dari keputusan dalam mengambil keputusan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita akan simak bagaimana perjalanan dan juga beda kepemimpinan dari masing-masing presiden. Dan berikut liputan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Presiden Skorner kali ini. Saya Zylvia Iskandar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Peter TV. Era kepemimpinan Soekarno merupakan zaman perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya menghadapi ancaman masuknya kembali penjajah, bangsa Indonesia juga dirongrong berbagai pemberontakan dan perseteruan partai politik. Dengan gejolak politik dan ekonomi yang begitu dasyat, Bung Karno berhasil membawa bangsa Indonesia terlepas dari jurang berpecahan. Mencari bentuk pemerintahan pada masa orde lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidensial, parlemen, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Bidang ekonomi juga menjadi perhatian Presiden Soekarno, meski tantangan itu belum banyak menghasilkan perubahan ekonomi yang menyencah terakan. Sektor inilah salah satu pembeda antara pemerintahan orde lama dan orde baru. Lahirnya masa pemerintahan orde baru muncul setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Orde baru berkuasa hingga 32 tahun lamanya. Di masa orde baru, pemerintah memberikan perhatian penuh pada stabilitas nasional untuk menunjang stabilitas politik dan melakukan rehabilitas ekonomi. Pada era ini, sektor ekonomi mengalami kemajuan yang signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Di ujung masa orde baru, badai krisis moneter tahun 1997 menerpa. Kondisi ekonomi pun terus memburuk. Praktik korupsi, kolusi, dan empotisme tak terkendali. Kemiskinan pun meningkat dan terjadilah ketimpangan yang mencolok. Krisis ekonomi yang tak kunjung membaik sejak 1997 dan terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden pada Maret 1998 justru memantik kerusuhan di berbagai penjuru negeri. Pemimpinan orde baru akhirnya berakhir ketika Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Lensernya Presiden Soeharto menjadikan wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie diangkat menjadi presiden. Meski hanya menduduki kursi presiden selama 18 bulan saja, namun Habibie mampu memberi terobosan terhadap negeri. Presiden Habibie lah potak dasar-dasar demokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan pers tumbuh pesat, tahanan politik banyak yang dibebaskan, dan melakukan reformasi di tumbuh TNI, Polri, serta adanya kebijakan otonomi daerah. Salah kebijakan yang paling kontroversional yang dikeluarkan Presiden Habibie yaitu memberikan referendum atau perentuan pendapat rakyat kepada Timur-Timur, dan hasilnya Timur-Timur lepas dari pangkuan NKRI. Setelah laporan penang jawaban ditolak oleh MPR, Presiden Habibie memutuskan untuk tidak mencaronkan diri lagi. Menjadi Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gustur hanya menjabat selama 18 bulan saja. Di bawah kepemimpinan yang sangat singkat, sejumlah konflik sosial yang menjadi bara masalah di Indonesia berhasil diredam. Aspek sosial dan pluralisme menjadi perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gustur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Orde Baru justru dijadikan sebagai hari libur nasional. Presiden Gustur pula yang mendorong Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Kebijakan paling kontroversional yang dilakukan Presiden Gustur adalah mengacam mengeluarkan dekrip presiden dengan membubarkan parlemen. Dekrip itu berisi pembubaran MPR, DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekrip tersebut, urung diterbitkan lantaran tidak memperoleh dukungan. Bututnya pada 23 Juli, MPR secara resmi memaksudkan Gusturan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri, yang sebelumnya menduduki kursi wakil Presiden. Megawati Soekarno Putri mencetak sejarah sebagai Presiden Perempuan pertama di Indonesia. Mengawalik kepemimpinannya, Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong. Sejumlah kalangan mengapresiasi Kabinet bentukan Megawati, karena 26 dari 32 posisi menteri dan setingkat menteri dijabat oleh kolongan profesional. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga dididikan di era kepemimpinan Megawati. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin muatnya konsolidasi dan demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum Presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap sebagai keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Sayangnya, Megawati harus mengakui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah bertarung dalam pemilihan Presiden 2004. Mengantongi 60 persen suara di pemilihan Presiden sekaligus mengalahkan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono juga mantan menteri di Kabinet Gotong Royong, akhirnya menjadi Presiden ke-6 RI. Sosok SBI saat itu dilihat sebagai representasi kuat dari kalangan militer yang memimpin bangsa di era reformasi. Memimpin Indonesia selama dua periode, Presiden SBI banyak menelurkan program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, Jankesmas, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan. Menjamurnya korupsi menjadi tantangan besar di era pemerintahan SBI. Siapa yang tak kenal dengan sosok Presiden yang hobi berusukan ini? Ya, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bekerja cepat, dan pekerja keras. Kerja, 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 tak hanya segedar mencari slogan, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata, yaitu pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya bekerja membangun negeri, diklamasi Indonesia di dunia internasional pun tercatat melejit. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena dianggap mampu menjembatani perdamaian dan memajukan dunia. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini, yaitu maraknya penyalahgunaan teknologi seperti cybercrime maupun etika bermedia sosial. Mengawali periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi menghadapi pandemi COVID-19 yang juga melanda dunia, sekaligus ancaman resesi ekonomi akibat ekspansi COVID-19.